Polres Bandara Soekarno-Hatta akhirnya menangkap tersangka pemerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang perempuan yang sedang menjalani rapitas. Tersangka ditangkap di daerah Baliget, Toba, Samosir, Sumatera Utara. Ia ditangkap di sebuah indekos saat sedang bersama dengan sang istri dan juga anaknya. Kasat reskrim Polres Tabandara, Kompol Alexander Yuriko menjelaskan, tersangka E.F. lantas diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 25 September 2020 siang. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, pelaku E.F. langsung melarikan diri menggunakan kendaraan umum ke Sumatera Utara. E.F. diketahui merupakan mantan mahasiswa yang baru lulus dengan gelar sarjana kedokteran dari sebuah universitas swasta di Sumatera Utara. Namun, ia diketahui belum mengikuti pengabdian profesi dokter atau koas, sehingga belum memiliki sertifikat dokter. Polisi berencana memeriksa kampus tersangka untuk memastikan lagi apakah betul yang bersangkutan memang alumnus universitas tersebut. Kasus pelecehan yang dilakukan tersangka mulai terungkap setelah korban membagikan sebuah utas di Twitter. Tak hanya dilecehkan, korban juga mengaku diperas dan diminta membayar sejumlah uang setelah dijanjikan hasil rapi tes non-reaktif. Berhasil mengamankan tersangka atas jugaan tidak pidana pelecehan, tidak pidana penipuan, dan tidak dibedana pemerasan yang saya yakin masyarakat sudah tahu karena viralnya berita ini. Tersangka E.Y. Tersangka kami amankan di daerah Balige, Kabupaten Toba Samusir, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang yang bersangkutan atau tersangka akan kami bawa ke kantor Mapolresta Forest Kota Bandara Soekanahata untuk penyidik ambil keterangan. Semoga dengan telah ditangkapnya tersangka, dugaan tidak pidana, bagaimana rangkaian tidak pidananya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan banyak pertanyaan lain dapat segera terjawab untuk dapat kami sampaikan lagi kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!